Oke teman-teman disini ada mesin cuci merk LG dan keluhannya disini itu mesinnya tidak mau berputar Nah ini untuk pulsatornya ringan ya tidak ada hambatan dan kita pastikan saja untuk pulsatornya tidak bermasalah Dan sekarang saya akan coba untuk menghidupkan mesin cucinya Jadi teman-teman disini saya akan kasih tahu bagaimana cara pengecekan dan langkah-langkahnya Ketika teman-teman mempunyai keluhan mesin cuci seperti ini tidak mau berputar Jadi cara dan langkah-langkahnya ini berlaku untuk semua merek mesin cuci yang satu tabung atau top loadingnya Jadi bukan cuma untuk merek LG saja jadi semuanya itu sama Karena ini menggunakan modul yang atau sistem kerjanya sangat berurutan Dari mulai mengisi air, mencuci, membilas, dan mengering Nah jadi untuk pengecekannya pun kita harus dari awal atau berurutan ya Jadi semuanya kita cek Nah disini saya akan coba menghidupkan mesin cucinya untuk memastikan bahwa Untuk water inletnya, nah ini adalah water inlet Itu bekerja atau tidak Nah kebetulan disini yang sekarang ini, kondisi sekarang ini Water inletnya terdengar berdengung atau kalau kita pegang itu bergetar Itu menunjukkan bahwa water inletnya juga sudah bekerja Nah seharusnya posisi sekarang ini airnya keluar untuk mengisi Nah tetapi karena air di torenya habis Kebetulan Jadi kita tunggu sambil mengisi Dan yang penting water inlet ini tidak bermasalah Nah ingat ya teman-teman Langkah pertama kita cek bagian pulsatornya Kita putar menggunakan tangan Kemudian kita tes juga unitnya atau menyalakan unitnya Dengan memastikan bahwa water inletnya juga tidak bermasalah Nah kemudian sekarang saya akan coba untuk posisi sepin Untuk memastikan motor drainnya juga tidak bermasalah Ini saya perlu menggeser mesin cucinya Agar supaya posisinya lebih leluasa untuk mengecek Kita lepas dulu untuk bagian selang pengisiannya Nah jadi seperti ini kita bisa geser Nah sekarang saya akan buka untuk bagian penutup belakangnya Supaya kita bisa melihat dan mengecek di bagian bawah Kita pastikan dulu untuk motor drainnya ini Ini kan posisi sepin Nah posisi mencuci Nanti kita tes dari silent vacuum ini Nah ini posisinya sudah Sudah taruh baga posisi spin Ini posisi pencuci dan ini sudah Sudah bunyi Sudah betar Itu tandanya Posisi pencuci Nah sekarang Saya akan tes dari sini Jadi teman-teman itu bisa Bisa Praktekan di rumah nanti Kalau misalnya posisi mesin cuci Satu tampung seperti ini Tidak mau Mutar atau proses mencuci Sedangkan airnya itu Mau mengisi masih mau Tapi tidak mau mencuci Nanti teman-teman cabut dari sini Terus kita tiup dan tahan Sampai nanti airnya itu Otomatis akan berhenti Karena ini adalah selenoid untuk water levelnya Jadi caranya kita tiup dan kita tahan Di situ ya Seperti ini Tidak masalah Nah terus kita tutup seperti ini Jadi pas pertama Kita tiup tadi Posisi vacuumnya Berfungsi dan Ini posisi harusnya mutar tadi Untuk mencuci Tapi ternyata cuman Cuman berdengung ya Jadi Sekarang langkah kita yang Terakhir untuk Pengecekannya Kita cek di kapasitornya Jadi kapasitornya ada disini Sebentar saya matikan dulu Supaya amannya Karena itu ada listriknya Disini ada Ada listriknya Ini tertulis disini Ini tertulis disini Kapasitasnya 10 mikro Kapasitasnya 10 mikro Posisi disini Posisi disini Dikatau kayaknya kering Beda dengan disini Lebih berisi Kita akan coba Untuk Tes Nah jadi saya akan tes Menggunakan Kabel colokan seperti ini Ini kita gak usah Pakai alat untuk Mengukurnya Jadi kita tinggal pastiin saja Ini masih berfungsi atau tidak Ini kan Nah jadi kan Masukkan semua listrik Seperti ini Kita masukkan Kita siapkan Ini sudah Sudah terhubung Tapi Tidak reaksi sama sekali Harusnya dia Ada Ada percikan Atau ada Onslate Ya Kalau kayak gini Ini tidak bisa menyimpan Arus listrik Berarti kemungkinan Ini yang rusak Dan Kita akan Cari untuk penggantinya Nah ini untuk Gantinya Saya menggunakan Yang kabel seperti ini Karena tadi Saya nyari yang Aik gini Kebetulan di toko Tidak ada yang Kapasitas 10 mikro Jadi gak apa-apa Pakai yang ini pun Yang penting Untuk Ukuran mikronya sama Disini kan juga Range-nya Range-nya itu Ini kalau kita lihat Lebih dari 7 Dan kurang dari 3 Gak apa-apa Ini 500 VAC Sedangkan Disini 450 VAC Tapi gak masalah Ini bisa dipakai Jadi kita Potong saja Ininya Lalu kita Sambung Langsung Oke guys Kita ngopi dulu Kita potong saja Disini Terima kasih Oke Sudah selesai ini Pemasangnya sudah selesai Sekarang kita Kita coba ya Kita coba untuk Pengeringnya dulu Pengeringnya dulu Pengeringnya sekarang sudah salang Tabungnya sudah jalan Ini kalau kita buka Door-nya error Sekarang kita tes Sekarang kita tes untuk Sekalian diisi air Kita pasang Kita pasang dulu Udah kan kawan Untuk Ini Kita bisa bersihkan Kita ambil Seperti ini Ini sangat kotor sekali Kita persihkan dulu Terima kasih selamat menikmati sekarang kita tunggu sampai proses tunggu sampai proses pengisian airnya ini sudah berputar cuman kita belum tepat untuk water levelnya belum tepat karena dia terlalu sedikit airnya mungkin 3 per 4 atau 1 per 4 nya kali ya nanti kita tinggal setting untuk water levelnya disini dia masih keluar lagi harusnya airnya ini DE ini karena pintunya saya angkat jadi suite untuk pintunya tidak terhubung makanya dia error oke ya jadi teman teman ternyata untuk pengajakan ini kapasitornya yang rusak oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh